Intro What's up guys, balik lagi di Casper Daily Hari ini kita akan lanjut mereview harga mobil di Amerika guys Dan sekarang saya sudah ada di dealer Honda Kita akan telusuri mobil apa aja yang ada disini guys Stay tune terus, jangan lupa subscribe, like and share Dan komen ya guys, thank you Oke guys, kita mulai dari sini Di depan kita ada mobil CRP Cakep sekali, ini keluaran yang terbaru Kita lihat dari samping, dari belakang Oke guys, ini CRP Sportnya Cakep sekali guys Nah, ini CRP sudah hybrid guys Kita akan lihat harganya kira-kira berapa Oke, disini tercantum 35.650 dolar guys Jadi sekitar 500 jutaan guys Cakep sekali mobilnya guys Ya, selanjutnya kita ada Honda Civic guys Tahun pembuatan 2023 Kita akan lihat Bagian belakangnya seperti apa Oke, kita lihat harganya guys Oke, disini tertera 25.545 dolar guys Jadi harganya sekitaran 300 jutaan ke atas ya Mobilnya cakep guys Nah, sekarang disini ada middle size truck guys Jadi ini mobil di belakangnya ada bug terbuka seperti ini Kita lihat dari kejauhan Namanya right line Mobilnya cakep guys Ada dua warna disini Ada biru tua sama silver Coba kita cek harganya ya guys Kira-kira berapa ini mobil Ini mobil harganya 46.075 dolar guys Jadi harganya sekitar 600 jutaan guys Namanya right line Oke guys Berikutnya ada Honda Accord EX Tahun 2023 guys Disini ada Tiga jenis macam warna Ada putih, hitam, dan metallic guys Coba kita cek harganya kira-kira berapa ya Oke kita cek disini guys Harganya 30.610 dolar guys Tahun pembuatan 2023 Accord 1.5T EX BD Jadi harganya itu sekitaran Kalau dikali 15.000 Sekitar 450 jutaan guys ya Mobilnya cakep guys Oke guys Di depan kita ada Honda Passport Ini SUV yang besar Kita lihat sekilas guys Dalamannya sangat besar Tapi cuma 5-seater Nah ini guys Honda Passport SUV guys Coba kita lihat harganya kira-kira berapa ya Oke kita lihat di kaca sebelah sini Tertera harganya guys 45.580 dolar guys Jadi sekitar berapa itu guys Di atas 600 jutaan ya Mobilnya cakep guys Besar Berikutnya guys Kita ada Honda Pilot Honda Pilot Touring guys Mobilnya bagus sekali Warnanya silver Dan disini juga ada Honda Pilot Yang bukan touringnya guys Yang biasa Coba kita lihat harganya kira-kira berapa ini mobil guys Ini SUV besar sekali Dalamannya juga lega sekali guys Kita lihat harganya disini Tertera 50.094 dolar guys Jadi harganya sekitar 750 jutaan ya guys Kalau dikali 15.000 Bodinya cakep sekali guys Begini lihat belakangnya Cakep sekali guys SUV yang besar Lebih besar dari CRV guys Video yang baik Sampai jumpa di belakangnya Hubungi level Mula Jangan 付 effort Mula Sampai jumpa di belakangnya Tidak Tidak Terima Oke guys, ini ada Civic Sport tahun 2023 Kita lihat harganya Rp 27.400 Jadi sekitaran Hampir menyentuh Rp 400.000.000 Cakep sekali guys Warnanya juga cakep Jadi segitu guys Mobil-mobil yang baru ada di dealer Honda guys Ada CRV baru Ada Civic Ada Accord Ada juga Trucknya guys Yang namanya Ride Line Dan ada Honda Passport Ada Honda Pilot juga guys Jadi segitu Mobil-mobil yang ada di dealer Honda yang sekarang guys Kita akan ke dealer berikutnya guys Cuaca masih sangat dingin Saya kedinginan guys disini Ayo kita Ke dealer lainnya guys Thank you Oke guys Sekarang kita akan menuju Ke salah satu dealer Mobil premium Berasal dari Eropa guys Kira-kira dealer mobil apa Kalian bisa coba tebak Ini salah satu mobil yang sangat Canggih Yang sangat menarik sekali Buat kita Review harganya guys Karena tidak terlalu banyak orang yang Memakai mobil ini Karena mungkin kalau di Indo harganya terlalu mahal Jadi jarang kita lihat di jalanan guys Langsung saja guys Kita sudah mau sampai Kita lihat sekarang di sebelah kanan kita guys Yaitu dealer BMW guys Atau BMW Langsung saja kita masuk guys Oke guys Kita akan muter-muter dulu sebentar By the way Kemarin malam disini Habis turun salju guys Makanya di setiap mobil ada saljunya Nah sekarang kita bisa lihat Deretan mobil-mobil Terbaru dari BMW guys Luar biasa sekali Cuman kalau disini Mobil-mobil mewah seperti ini Ditaruhnya di luar ya guys Mau kehujanan Turun salju Kepanasan Mereka tetap ditaruh di luar guys Tidak ada Ruang khusus Buat naruh Mobil-mobil ini guys Oke guys Mobil pertama yang akan kita lihat Harganya adalah Ini salah satu sedan milik BMW guys Sepertinya ini udah Tipe yang terbaru Dilihat dari depannya Dari samping Dari belakang Kita lihat Ini sedan M3 440i Atau E guys Kira-kira berapa harganya ya Kita lihat di sebelah sini Harganya 67.320 US dollar guys Kalau dikali 15.000 Dalam rupiah Berapa jadinya guys Wah Udah mau menyentuh Satu miliaran ya Atau ya Udah lebih dari Satu miliar guys Ini sedan Cakep sekali Lihat tampang depannya Sangat sekali guys Selanjutnya guys Kita akan lihat Mobil yang ada depan kita ini Ini salah satu Sedan BMW juga Ini sedan X-Drive guys Cakep sekali Lihat peleknya Warnanya juga cakep Depannya sangat Bagus sekali tampangnya guys Mobil impian Banget ini guys Coba kita Lihat Kira-kira harganya Berapa ya guys Kita lihat di stiker Harganya Adalah 56.725 Dolar guys 2023 BMW 430 I X-Drive Luar biasa guys Ini berarti Harganya Udah sekitar 800 jutaan ya Wow Kalau dibawa ke Indonesia Jadi berapa miliar ini guys Luar biasa sekali ya Cakep sekali Oke guys Berikutnya Kita ada Sedan BMW Lagi Cakep sekali guys Kita lihat Ini Tipe yang Seperti apa Kita lihat Dari belakangnya Guys Ini M550i Guys Very good Kita lihat Harganya Kira-kira berapa guys Ini Harganya 91.605 Guys Kalau dikaliin Rupiah 15.000 Sudah di atas 1M guys Cakep sekali Ini Nah Di sebelahnya Guys Ada M8 Guys Wow Ini mobil Luar biasa Lihat Exhaustnya Guys Cakepnya Luar biasa Kita akan Lihat Kedepan Dulu Sebelum Kita melihat Harganya Warnanya Putih Cakep Sekali Guys Oke Coba Kita lihat Harganya Kira-kira Berapa Ini Oke Oke guys Jangan Kaget Harganya 161.035 Dollar Jadi Kalau dikaliin Rupiah Sudah Hampir 2 Miliar Guys Di Amerika Kalau Dibawa ke Indo Mungkin Jadi 5 Miliar Guys Kalau yang Tahu Mungkin Dikasih Comment Nah Ini Juga Sama Sama Jenisnya Beda Warna Ada Yang Putih Ada Yang Grey Ada Yang Biru Tua Oke Berikutnya Ini Deretan BMW SUV Guys Ini Semuanya SUV Coba Kita Lihat Kira-kira Ini Model Apa Kita Lihat Dari Belakang Oh Ini Ada X3 Guys X3 BMW Guys Kita Lihat Harganya Kira-kira Berapa Oke Harganya 69.060 Dollar Guys Jadi Sudah Menyentuh 1M Ya Nah Ini Ada Pilihan Warnanya Ada Yang Grey Ada Yang Black Ada Yang Putih Guys Nah Ini Semuanya Sama X3 Guys Oke 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 guys Berikutnya Ini Ada SUV BMW X5 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 Ada Beberapa Pilihan Warna Disini Kita Akan Lihat Guys Kira-kira Berapa Harga X5 Dibandingkan Sama X3 Guys Kita 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 Lihat Ini X5 2023 Guys Harganya 75.410 Guys Jadi Kalau dikaliin Rupiah 15.000 Sudah harganya Di atas 1M Wih Cakep Sekali Ini Guys Elaknya Luar Biasa Depannya Juga Cakep Ini SUV Besar Guys Lebih Besar Dari X3 Guys Nah Ini Semua Pilihan Warnanya Seperti Ini Nah Ini Mobil BMW Yang Apa Ini Guys Waduh Ini Super Cakep Ini Belum Pernah Saya Lihat Guys Wow Look At This Ini M60 Guys M60 BMW Guys Wow Ini Tidak Ada Harganya Guys Ini Seperti Mobil Masa Depan BMW Masa Depan Ini Dalam Cakep Sekali Guys Oke Guys Sebagai Informasi Ini Mobil Adalah M60 IX IX Electric Electric Car Jadi Ini Mobil Listrik Dari BMW Saya Lihat Di Iklan Ini Mobil Bakalan Keluar Di Indonesia September Tahun 2023 Guys Dengan Harga Sekitaran 2,3 Miliar Dan Kalau Kita Lihat Disini Harganya Sekitar 105 Ribu US Dollar Guys Jadi Kalau Di Rupiahkan Kali 15 Ribu Sekitar 1,5 M Ya Guys Wow Luar Biasa Sekali Ini Mobil BMW Oke Guys Berikutnya Ada X7 BMW Guys Ini Yang SUV Yang Lebih Besar Lagi Dari X5 Guys Luar Biasa Panjang Sekali Guys BMW X7 Guys Coba Kita Kita Cek Harganya Kira Kira Berapa Harganya Rp87.795 Guys Sudah Diatas 1 Miliar Cakep Sekali Guys Mobil Oke Guys Jadi Begitu Mobil Mobil Yang Ada Di Dealer BMW Guys Cuaca Sangat Dingin Saat Kedinginan Disini Tapi Demi Memperlihatkan Mobil-mobil Yang Disini Saya Relah Guys Cakep Cakep Sekali Mobilnya Saya Akan Ke Dealer Lain Lagi Guys Stay Tune Terus Oke Guys Berikutnya Kita Sudah Sampai Di Dealer Mazda Kira 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 Ada Mobil Apa Disini Guys Kita Lihat Setelah Lupa Pantengin Channel Casper Daily Jangan Lupa Subscribe Like And Share Dan Comment Jangan Lupa Bagi Yang Kalian Tahu Tentang Mobil Saya Cuma Sekedar Memperlihatkan Harga Disini Tidak Secara Detail Thank you So Much Guys Oke Guys Ini Deretan Mobil Mazda CX-5 Guys Dari Ujung Sana Sampai Ujung Kesana Semuanya Mazda CX-5 Guys Oke Kita Langsung Lihat Harganya Kira-Kira Berapa Ya Di Amerika CX-5 Ini Kita Langsung Lihat Guys Ini CX-5 Tahun Pembuatan 2023 Guys Jadi Harganya Disini Tertera Rp37.505 Guys Kalau Dikali Rp15.000 Dibupiahkan Sekitar Rp500.000 Guys Nah Ini Ini Warnanya Ada Banyak Pilihan Ada Merah Ada Grey Ada Blue Ada Black Ada Silver Guys Semuanya Ada Disana Cakep Sekali Guys Oke Guys Di depan Kita Ada Mazda CX-50 Guys Coba Kita Lihat Kira-kira Harganya Berapa Ya Guys Oh Ini CX-30 Yang Pakai Turbo Guys CX-30 Pakai Turbo Kira-kira Harganya Berapa Di Amerika Kita Cek Langsung Disini Guys 37 70 Jadi Harganya Sudah Di Atas 500 Juta Di Amerika Nah Kalau Berikutnya Ini Ada CX-50 Guys Nah Kira-kira Berapa Harga Yang CX-50 Guys Harganya Lebih Murah 34 670 Guys Jadi Lebih Murah Sedikit Ya Oke Disini Ada CX-30 Ada CX-50 Lagi Jadi Ini Semuanya Sama Guys Mazda Cakep Guys Nah Kalau Yang Di Depan Saya Ini CX-9 Guys Nah Ini Mobil CX-9 Mobil Nya Lebih Besar Keliatannya Dari Yang Sebelumnya Kita Lihat Guys Oke Ini CX-9 Semuanya Guys Warnanya Ada Merah Ada Yang Biru Ada Yang Putih Guys Ada Juga Yang Gray Kita Akan Lihat Harganya Kira Kira Berapa Harga Mazda CX-9 Ini Guys Oke Ada Disini Tahun Pembuatan 2023 Harganya 43.295 Guys Jadi Sekitar 600 Jutaan Ya Guys Kalau Dikali 15.000 SUV 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 Lebih 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 Panjang Dan Lebar Guys Cakep Sekali Oke Guys Begitu Mobil-mobil Yang ada Di Dealer Mazda Guys Jadi Ada CX-5 Ada CX-3 Ada CX-9 Dan ada CX-30 Guys Harganya Juga Bervariasi Ada Yang Lebih Besar Ukurannya Ada Yang Lebih Kecil Ukurannya Begitu Guys Semoga Ini Bermanfaat Bagi Kalian Yang Pengen Tahu Harga Mobil Di Amerika Bisa Dibandingkan Dengan Di Indo Tolong Jangan Lupa Komen Yang Pengen Tahu Tentang Mobil Lain Guys Thank You So Much Udah Stay Tune Terus Kita Akan Lanjut Ke Dealer Berikutnya Guys Thank You Selanjutnya Guys Kita Akan Mengunjungi Dealer Yang Terakhir Di Episode Video Ini Yaitu Dealer Hyundai Guys Kalau Disini Disebutnya Hyundai Kita Akan Lihat Ada Mobil Apa Disini Stay Tune Terus Guys Thank You So Much Oke Oke Guys Di Depan Kita Ada Hyundai Santa V 2023 Guys Sup Yang Panjang Dan Lebar Kita Akan Lihat Harganya Kira Kira Berapa Ya Guys Oke Santa V Ini Harganya 35.855 Guys Jadi Sekitar 500 Jutan Ya Guys Kalau Dikari 15.000 Berikutnya Guys Ini Ada Hyundai Tucson Guys Warnanya Putih Sebelahnya Juga Sama Hyundai Tucson Guys Ada Yang Warna Silver Juga Coba Kita Cek Harganya Kira Kira Berapa Guys Ini Hyundai Tucson 2023 Harganya 38.375 Guys Berarti Harganya Sekitar 500 Jutan Ya Guys Kalau Dikali 15.000 Cakep Guys Nah Yang Di Sebelahnya Ini Adalah Hyundai Kita Lihat Dulu Guys Ini H.U.P. Compact Ini Kona Guys 2023 Hyundai Kona Nah Ini Dia Ini Hyundai Kona Juga Semuanya Kesana Disini Juga Hyundai Kona Ada Berbagai Macam Warna Guys Coba Kita Lihat Kira Kira Harganya Berapa Ya Guys Disini Tertera Harganya 29.690 Guys Jadi Kalau Dikalikan 15.000 Harganya Sekitar 300 Jutan Ya Guys Oke 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 Guys Di depan Kita Ada Ioniq 5 Guys Kita Lihat Dulu Ternyata Mobil ini Juga Sudah Ada Di Amerika Guys Ioniq 5 Mobilnya Cakep Mobil Listrik Keluaran Hyundai Kira Kira Berapa Harganya Guys Kita Cek Dulu Disini Disini Dijual Harganya Sekitar 54.080 Dolar Guys Jadi Sekitaran 750 Juta Kalau Dikali 15.000 Sepertinya Harganya Mirip-mirip Sama yang Di Indo Tidak Jauh Beda Nah Ini dia Guys Cakep Sekali Ioniq 5 Nah Kalau Yang ini Guys Hyundai Santa Cruz Yang Di Belakangnya Ada Bug Terbukanya Guys Jadi Mobilnya Seperti Ini Kita Cek Harganya Kira-kira Berapa Harganya 39.680 Guys Jadi Sekitaran Ya Hampir 600.000 Guys Kalau Dikali 15.000 Itu Itu Juga Ada Warna Yang Berbeda Oke Guys Lanjut Di Depan Kita Ada Hyundai Palisade Guys SUV Terbesarnya Milik Hyundai Guys Mobilnya Cakep Palisade Kira-kira Harganya Berapa Ya Guys Coba Kita Tengok Pilih Window Oke Guys Coba Kita Lihat Ternyata Tidak ada Harganya Disini Guys Nanti Saya Akan Cek Di Websitenya Saja Guys Oke Guys Jadi Segitu Dulu Untuk Video Kali Ini Karena Cuaca Yang Sangat Tidak Mendukung Terlalu Dingin Di Luar Saya Jadi Tidak Bisa Buat Keliling Keliling Terlalu Banyak Di Luar Guys Kita Akan Lanjut Di Video Berikutnya Masih Banyak Lagi Dealer Yang Belum Saya Kunjungi Guys Stay Tune Terus Thank you For Subscribe Like And Share Dan Comment Jangan Lupa Guys Kita Akan Lanjut Top Smart Guys